Jogjakarta, kota wisata yang syarat konsep tradisional dan budaya Jawa ini selalu menawarkan kesan sejuk dan menenteramkan bagi para pelancong yang ingin menghabiskan waktu di pusat kudeg itu. Namun citra itu seolah ternoda. Tagar Jogja tidak aman dan Jogja darurat klitih merebak di dunia maya. Bagaimana tidak, Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta mencatat ada peningkatan jumlah kasus kejahatan jalanan atau biasa disebut klitih di wilayahnya sepanjang tahun 2021. Laporan kejahatan klitih yang masuk sebanyak 58 kasus sepanjang 2021. Angka ini meningkat 6 kasus dari periode sebelumnya. Sebanyak 40 kasus diantaranya terselesaikan dengan total 102 pelaku di proses hukum. Ironisnya, dari 102 pelaku pada tahun ini, 80 orang diantaranya masih berstatus pelajar. Modus operaninya pun beragam. Terbanyak adalah penganiayaan, kepemilikan senjata tajam hingga pengrusakan. Menariknya, salah seorang mantan pelaku yang kami temui mengaku nekat berbuat klitih karena dendam pernah menjadi korban. Saya lewat di selatan stasi pemuyangan, jadi jalan naik muruk. Tiba-tiba dari arah selatan itu bertemu dengan empat motor, ya di depan itu empat motor, tapi lampunya dimatikan. Lampu depan motor itu dimatikan, tiba-tiba menguari perdang saja sih, kemungkinan perdang. Sama teriak sambil maki-maki gitu, kata-kata kotor. Saya juga gak tahu masalahnya apa. Saya mau memberhenti imponakan saya, tapi saya juga turun dari motor. Saya minta pesawat malah, saya pegang tangannya dulu sebelum membacu adik. Wernama saya, saya peregangan lalu, terjadi perebutan senjata saat itu. Terjadi perebutan senjata, dia bawa karambit ya, bawa karambit. Senjata itu, kenapa H saya, kenapa H, kenapa H setelah itu. Memang saya sempat mumpul karena saya melawan-pelawanan kan. Karena saya juga masih jiwa muda, saya harus cari sendiri nih. Belum kepolisian, ya hari saya juga pengen nyari sendiri. Karena juga mungkin gak rasa dendam, karena saya tidak punya masalah sama sekali sama kawan-kawan itu. Kenapa saya diginiin? Jadi itu mungkin hanya menjadi kayak lingkaran, balas-balasan gitu mungkin bisa jadi mas ya? Bisa jadi karena gelidih ini sifatnya juga tanpa mobil. Mungkin cari musuh sih gelidih itu ya. Jadi ya gimana ya? Ya misalnya orang gak jelas gitu mas. Asal dia jalan, nanti ketemu orang yang dituju asal ngelain orang. Jadi itu merasa dendam, saling nyari lagi. Nyari kelompok mana, kelompok mana gitu. Benarnya lingkaran kelitih itu kalau ditelitih benar, itu udah orangnya cuma itu aja lah kelompoknya. Dengan maraknya fenomena kelitih yang kian meraja lela, gubernur DIY pun angkat bicara. Sebagai pengampu kota budaya, Sultan Hamengkubwono X punya pandangan soal penanganan kelitih. Penelitih itu ditangani, ditangani ya. Tapi mungkin memang, memang kondisi real berbeda ya. Anak-anak itu beda. Dan mungkin pendidikan atau mungkin pengawasan juga. Mungkin kondisinya timur sama sekarang ya beda ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan juga. Lebih mungkin kita bisa, bisa mempunyai secara lebih jauh. Biar kita bisa masuk ke ruang-ruang, ruang-ruang mereka gitu. Pantas mengapa kejahatan jalanan ini seperti sulit untuk diperantas? Siapa yang paling bertanggung jawab? Naluri anak-anak ini sangatlah salah dalam mengambil bentuk sebuah kedewasaan. Dan betapa kurangnya orang tua dan juga mungkin secara umumnya pemerintah memperhatikan Kedewasaan pemuda-pemuda sekarang ini. Makanya muncul yang namanya kelitih. Kelitih itu sebenarnya kan bahasa dari kalau orang saya dulu ya. Zaman 20 tahun yang lalu itu artinya dulan. Kelitih ayo, kelitih ayo, dulan. Tapi di era sekarang ini, kelitih ini di telinga kita sudah sangat apa ya, sangat tidak kita senangilah bahasa kelitih itu. Dan menurut saya ya nomor satu perhatian orang tua. Jadi lepas dari usia anak-anak, belum masuk usia dewasa membuat mereka seperti sudah tidak lagi menjejak bumi, tapi belum lagi menggapai langit. Seperti mengapung, tidak ada kejelasan. Nah dalam situasi atau ada kondisi tanda petik mengapung semacam itulah, sayang beribu sayang, sekian banyak anak-anak kita memilih untuk menggunakan cara-cara kekerasan untuk menunjukkan bahwa, hey aku bukan lagi anak-anak, tapi sayangnya aku juga belum lagi dewasa. Komitmen para pemangku kepentingan kini dinanti, agar fenomena kelitih tak kian menjadi-jadi. Ini harus segera diantisipasi budaya kelitih yang bernada kriminalitas oleh pemerintah daerah dan khususnya oleh pihak kepolisian agar tidak banyak korban yang mengalami kerugian akibat adanya kelitih yang cenderung berbau kriminalitas ini. Dan oleh karena itulah, saya kira ini menjadi bagian sangat penting untuk bisa meningkatkan citra atau image satu daerah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya maupun pendatang dalam hal ini wisatawan. Terima kasih telah menonton!